Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Elanor, si gamers chill and calm, calm and chill. Kita hari ini akan nyobain main game judulnya nih disini, Astern Exorcist. Semoga gue bener ya ngucapinnya ya. Jadi ini nih games yang dibuat oleh Bilibili gitu ya. Pokoknya developernya ini asal Cina. Dan tentu aja yang gue mainin ini adalah versi demonya ya. Dan gue mainnya pake joystick. Biar gue lebih gampang ya. Dan disini kita akan ada 2 normal atau castle. Kita main normal aja ya. Ada 2 karakter. Kita akan pilih karakter yang pertama dulu. Laki-laki. Karena kita laki-laki main. Embrace masculinity. Embrace masculinity. Ini adalah dunia dengan dunia dimana pokoknya tuh disini tuh dia menceritakan tentang. Ini cepet banget nih gue jadi gak bisa menerjemahkan. Pokoknya dunia ini tuh dimana ada dewa, roh, dan iblis. Jadi kayak di dunia itu udah gak heran lagi ada 3 hal itu. Dan tentu saja satu lagi tuh ada exorcist. Exorcist itu apa ya. Orang yang para pembasmi lah. Para pembasmi. Tapi bukan pembasmi. Apa ya. Koruptor tuh bukan. Exorcist itu pembasmi ini ya. Pembasmi iblis. Ini semakin malam. Gue harus segera balik nih ke saudara-saudara gue. Let's go. Oke ada musuh. Wah easy. Langsung ya. Oke kita bisa ngecharge gitu. Kotak tahan. Gampang banget gue gila. Progamer. Para pembantai. Toxic toxic buat silahat. Cupu-cupu buat NPC. Santai dulu. Energi kita habis. Jadi di. Bar di kanan itu. Adalah stamina. Bar di kiri kita tuh adalah darah. Oke ini kayak intinya. Fragment. Naikin level nih ya. Ini apa ini? Recover stamina. Ketika kita ngehit musuh. Ini penting nih. Ini apa? Contra of damage. Increase ya. 50%. Oke kita main ngeparry ya. Ngeparry itu kayak gimana sih? Kita keluarin pedang. Oh ngeparry L2 ya. Ngeparry L2. Ketika kita menangkap garis mencurigakan ini ketika kita berpatroli di gunung. Kita. Kita adalah ut prank-g plusieurs itu. Terus melalui yang wanita. Tidak apa ya. Tidak apa yang ngeparry? ItuA yang bagian. Loo Yiu Chuan bilang Jadi apa yang dilakukan oleh wanita lemah sepertimu aja wanita lemah Wah wanita sepertimu sendirian disini gitu kan dia tanya Saya, saya seorang Xiaoyu, saya berada di kaki gunung monkey Ayahku pergi ke atas gunung untuk mencari herbal beberapa hari yang lalu dan masih belum kembali Jadi aku datang untuk mencarinya Jika memang seperti itu kasusnya, lalu kenapa kamu berlari ketika kita berpapasan? Aku hanya, apa ya, alam liar ya Penuh dengan bahaya, aku hanya seorang gadis dan aku takut berlari ke orang-orang jahat Jadi, jadi dia ini belum selesai ngomong ya So, terus dipotong nih Bohong Bohong Kami datang ke gunung key untuk mengeliminasi atau membunuh Raja King Madril Jadi, saya akan mencurigakan Dan tidak ada kehidupan di gunung ini Hingga beberapa ratus meter Eh, bukan meter ya Miles itu beberapa kilometer lah Ini, ini, ini mengintimidasi banget ya Yang, yang megang pedang kayak gini nih Di atas batu kakinya Kamu datang kesini sendirian dan itu sungguh-sungguh sesuatu banget Kamu adalah roh rubah Kamu roh jahat Matilah Jemak 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 Perlu mengambil tindakan apapun Biarkan dia pergi Dan lebih penting untuk kita menemukan King Madril Dan yang lebih penting untuk kita adalah menemukan King Madril Kakak, jangan dibodohi olehnya Dia pasti Bagian dari King Madril gitu kayaknya King Madril adalah seorang tirani Dan dia sangat, dan dia juga memperlokkan kami para roh Rubah juga dengan sangat buruk, jahat Aku hanya ingin lewat, aku mohon kepadamu tolong Biarkan aku pergi Karena aku mau Melanjutkan latihan kultifasinya gitu Kita adalah eksosisi bukan pembunuh Sebenarnya, apa yang bisa kita berbeda dengan King Madril Apa yang berbeda dengan King Madril Kalau kita Membunuh Asal Membunuh asal-asalan Sekiranya, 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 sekiranya Jadi, kita lepasin dia dan biarkan dia lanjut kultifasilah Mungkin kultifasi itu semacam meditasi ya Terima kasih Terima kasih Kita sudah Di sini Berhari-hari Dan masih belum menemukan jejak dari King Madril Jadi, jangan kita sampai Terganggu Dan mari kita fokus untuk mencari King Madril Terima kasih Dan tidak usah Kecewa kalau misalnya kayak gak nemu lah Kita akan ketemu lagi di sini lagi dua jam Apapun Yang kita temukan ataupun yang tidak kita temukan Pokoknya, kalau ketemu gak ketemu Jejaknya atau petunjuk apapun Kita ketemu lagi di sini lagi dua jam Intinya kayak gitu Oh iya guys, kalau kalian melihat topi yang gue pakai ini Ini warnanya abu-abu Ini topi baru gue Dia dari ulang tahun Gue yang dikasih sama teman-teman gue di Bali Dari Eka Eh Dari Esa Esa Dwi Nanda ya Kok eh, kasih gue yang katanya Oke Kita lanjut Nah, itu gue padahal nge-coba nge-PR ini Aduh, telat Gagak banget Bos Ah Jatuh Biasa ya Gagal pertama itu tidak Mendefinisikan kalau kita tuh akan gagal kedua kalinya Oke, kita lanjut Ancur Gimana lagi Bisa banget nge-peri burung Perfect Dodge akan nambah kita Perfect Dodge itu akan ngehasil kita stamina Aku telah menaruh Orang-orang Di gunung Kedalam Urnis Itu apa ya Dan refine them Disini tidak ada orang lagi yang bisa ditemukan Dalam beberapa kilometer ke depan Memikirkan hal itu Jiwa seperti apa yang datang kepadaku Ini maksudnya si kita nih Kita datang ke dia Refining human soul Kamu pasti bekerja Dengan King Madu Bicarlah Dimana King Madu King Madu adalah raja yang hebat Kamu ditakdirkan untuk lari kepadaku Dan menjadi jiwa di My Furnish Oke, kita lawan Sun Gokong Lawan Sun Gokong dulu nih kita nih bos Sun Gokong versi Wah, kita DOT dia Hmm, gila itu Jogok banget coy Sabar, stamina bis Sabar, kita kasih stamina dulu Sabar, stamina bis Ini, menekat kau Hop Duh, stamina bis ternyata bos Tidak bisa terus-terusan serang Tidak bisa terus-terusan serang Cantai dulu Nggak kenak Nggak kenak Monyet gila SP Sinuf SP Sinuf SP Sinuf SP Sinuf Oh 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 TOP BUUUUUUichtig Kembali bos kita mendapatkan talisman segel mungkin ya gua juga nggak tahu apa tuh talisman segel mungkin iblis ini terlihat kuat ya dan gua udah tahu nih apa yang akan datang tapi kenapa aku merasakan akan hal buruk tentang ini dan ini sudah hampir waktunya aku bertemu dengan saudara-saudaraku aku akan bergabung dengan mereka dan menentukan apa yang akan kita lakukan selanjutnya mantap Oke guys demonya udah selesai ya itu dia untuk demo dari game Eastern Exorcist ya keren keren banget jadi gue rasa eh apa ya mungkin kita harus beli tapi enggak tahu juga pokoknya kalau misalnya kalian suka sama game ini gue pengen kalian komentar di kolom komentar dan kasih tahu gua apakah game ini harus kita lanjutkan lagi atau enggak dan kalau misalnya memang banyak nanti yang minta dan yang request mungkin gua akan lanjutin lagi untuk tahu ceritanya karena kita masih penasaran ya kalian enggak penasaran emangnya ya tentang si rubah yang kita selamatkan itu apakah dia ada mengambil peran atau bagian di cerita ini gitu kan seperti apa itu apakah kalian enggak penasaran ya gue gue sih sebenarnya penasaran gitu tapi kan mungkin ketika keterbatasan waktu ya mungkin gua ada game lainnya harus gua mainin tapi kalau saya game ini memang bagus dan apa namanya kalian ingin nonton lagi kalian bisa langsung komentar aja Oke mungkin itu aja dari gua jangan lupa untuk di hit tombol like subscribe dan juga share nya ke teman-teman kalian thank you banget sampai ketemu lagi di videoang sama video nya Bye 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 to Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton